Halo Inisko Halo guys teman-teman bersama Rino dika Oke pada video kali ini aku akan bermain game PC Building Simulator kedua ya guys ya ya karena PC building simulator yang yang pertama itu sudah tamat ya ya nih kita akan mencoba untuk bermain game PC di building simulator kedua dan perbedaannya di PC building simulator kedua dan juga pertama ini adalah fitur-fiturnya itu semakin apa ya semakin banyak gitu ya fitur-fiturnya jadi kalau yang pertama itu dia fiturnya cuman hanya bisanya cuman itu-itu doang yang sama gitu ya Nah dan disini kalau misalkan kalian lihat di video-video orang ya itu PC building simulator itu yang kalau apa yang yang dua yang kedua ini itu kalian bisa kayak apa ya kayak Hai mengganti grafik card atau yang bisa mengas mengkustom custom casingnya jadi casing ini bisa kalian custom ataupun bisa kalian kasih stiker ataupun kalian bisa kasih emote senyum atau apapun itu ya jadi mungkin kita akan langsung main ke gambling saja Oh ya sama satu lagi kalau misalkan ngelag ngelag ya ataupun patah-patah mohon dimaafkan sekali ya teman-teman sekalian di sini ya kalian bisa tahu kalian tahulah PC saya masih kentang ya oke langsung aja kita main PC building simulator ya Hai Oke untuk di game PC building simulator kedua ini adalah kalau ini sama ya di sini nah ini sama ya kita bisa dia bisa otomatis ngepasang apa namanya itu USB kabelnya ataupun bautnya itu juga bisa otomatis tip PC building simulator yang pertama juga bisa membaut otomatis coi langsung aja kita resume Hai nah yang berbeda yang membuat berduit berbeda itu adalah ini guys Nah kalau misalkan kita pencet B kalian bisa lihat dia tuh kalau bisa kita pencet B tuh disini kita bisa memilih modenya guys kita mau pilih yang mana misalkan free mode e-build mode berarti kita Hai disini kita build isinya disini ya Hai kek Hai terus kok mau pilih yang casing moding ini nah jadi ini fungsinya buat kalian kasih custom custom game apapun itu yang kalian mau kayak misalkan nih kalian mau ini nih apa namanya eh apa sih nama ini stiker ataupun chat itu bisa apalagi cacet yang lain ya kan kuas gitu bisa Hai kek di sini karena aku mau nge-build jadi di free build dulu aja Hai dan untuk monitor kita lihat ya biasanya itu kalau di PC bentuk pertama tuh dikit kes apalagi disini lebih dikit lagi Hai dengan nggak ada yang ya nggak ada yang upgrade gitu ya disini malah adanya ROG Hai apa namanya tadi Swift Hai terus ini juga kita lihat aku aku juga punya kok ini dikamarku guys Hai apa namanya maspet riser guys musti serisnya bagus nih guys pakai ini aja lah wuih Hai terus ini kita pakaiin yang apa RGB Hai lighting RGB nah Hai disini ada steel series yang mana ya oh rog-rex ya oh rog aja gitu rog ini cergem cerkam topelah Hai terus ini ada keyboard sama dong eroke Hai nah disini ada yang TKL ataupun gak ada nampetnya kita pilih yang TKL aja ya ada numpetnya oh ya disini ada perbedaan ya disini kalau misalkan kita lihat-lihat itu disini keyboardnya itu numpetnya beda jadi disini kita kalau misalkan right numpet berarti dia ada di sebelah kanan numpetnya ada di sebelah kanan kalau kita pilih yang live numpet berarti numpet ada di sebelah kiri gitu ya kita pilih yang TKL aja guys yang enggak ada numpetnya ush rapi gitu ya kelihatannya Oke segitu doang gitu ya kita akan review untuk lebih detailnya di bagian yang lainnya ya Oke disini kita aku akan mencoba untuk part Oke disini kita akan coba casingnya weh sementara kita di freebill dulu ya bisa karena kalau di karir mode itu agak sedikit berat Oke kita lihat-lihat dulu disini yang bagus tuh mana ya tv-c-bill x12 ini yang bagus mana nih Hai stills silverstone kayak enggak eh silverstone tuh si oh ternyata ada selain silverstone kayak gini ada yang lain juga ya bentuknya eh aduh stills silverstone nya kayak kita pilih yang ini deh atau enggak usah ya terlalu kecil guys kita pilih yang besar kalau yang kecil-kecil kelimah aku juga bisa gitu punya yang kecil oh yang aja deh guys yang kecil tapi namanya FG FFG wih ada yang ini juga ya made tower karena made tower jadinya kecil guys ya gimana nih guys menurut kalian guys kalau aku menurut aku bagus ini sama ini guys karena disini kayaknya bisa nyala deh atau kita pake ini aja ya bisa pakein aja lah Oke 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 kita bawa kesini oke Wow Hai wih atasnya bisa dibuka WD tombolnya tuh Oke kita biarin dulu disitu dan yang beda yang membuat beda tuh adalah kalau misalkan kita kesini set nah terus kita ke watercalling nah ini kita bisa nge-custom Hai VGA secara mandiri ya atau secara kita sendiri ya apa ya kayak menurut kita sendiri ya Hai kayak misalnya kita mau pilih yang erutistrik Nah itu dia eh kita bisa meng-custom sendiri karena aku enggak akan meng-custom yang eh yang lainnya jadi kita cukup pakai grafik card yang biasa Hai seperti itu oke langsung aja kita build PC-nya Oh ya jangan lupa baut-bautinnya Hai ini juga kita bautin nah oke rencana aku mau pakai motherboard Hai yang soketnya itu tr4 jadi kita pakainya ryzen eh amd ya md sorry sorry ya gigabyte sama MSI eh yang mana ya tapi lebih besar ini ya daripada ini kita pilih yang ini aja gigabyte putih banget ya kelihatannya Hai Nah untuk yang ini itu kita harus mau apa membuka bautnya guys nah ini kita buka-buka juga klipnya deh ribet kali lho Hai Oke langsung aja kita ke prosesornya nah prosesornya disini kita bisa pilih yang 4400 aja karena kalau yang paling bawah Hai wah ryzen amd ya karena ini aku resolusinya pakai yang ketemah Hai yang terendah ya yang low jadinya tulisan ryzen yaitu blur ngez Hai alias jelek Hai mukanya akan subscribe ya biar aku bisa upgrade wih Hai keren banget ya disini kita bisa ini juga ada perbedaan disini jadi waktu di PC building yang pertama itu kita bisa cuman sekali tik doang di bagian prosesornya kalau di PC building kedua ini ini kita malah justru bisa semuanya gitu misal ini AMD Tuhan kita bisa ini sendiri guys tuh Hai akan jadi enggak sekali tik tapi kita bisa sesuai keinginan loh makanya itu kenapa aku bikin video ini bisa Kenapa aku record video ini Hai karena aku pengen Hai Oke kita ke bagian cash fans yang pasti aku pakai ini karena ini nanti lampu lightingnya akan bagus gitu ya kita lihat Hai Oke terus di bagian ininya kita coba Hai lepas lepasin dulu Oh ya btw disini storage nya tapi nah ini juga perbedaan nih diantara storage storage yang PC building pertama itu cuman hanya ada 500giga doang kalau ini bisa 1000 bisa sampai 1000 gitu ya kita pilih sendiri karena kalau yang PC building yang pertama tuh kadang kalau misalkan kita mau pilih 1000 enggak ada Samsung kayak gini ini enggak ada Hai jangan jadi ya ya sudah kita pilihnya apa adanya eh kok gitu ya Hai nah seperti itu terus ini kayaknya kita bisa muat dua lagi seperti itu coba Ayo kita pilih yang seribu aja karena kita udah beli eh ambil 4.000 Hai ngani seribu berdiri di bagian motherboard hai 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 Sorry guys Hah Oke kita pilih Hai yang mana nih Oh kayak ayah ada ya seribu ke-kegah pala seribu dan seribu gitu ya Nah setidaknya Hai setidaknya kita ini guys seru pilihnya yang bagus-barus Hai masih bisa nggak ini Hai di sepatah kita bisa di tempat lain atau disininya gitu kadang kalau aku pilih casing tuh bisa di bagian sini juga besok Hai kaya langsung aja kita ke grafik kartu grafik kartu yang pasti ROG dong karena ROG 24giga itu mahal Hai dan juga kalau buat main GTA 5 itu tidak nge-lag Hai tergantung spesifikasi juga guys kalau kita paketnya apa tadi Ryzen itu ya masih bisa lah Hai apalagi kalau Intel Intel is Core i9 tuh bagus Hai membuat komputer kita tidak nge-lag Hai weh deh keren enggak sih Hai apalagi nanti kalau udah nyala-nyala gitu Hai bekal lebih keren lagi Hai terus ini RGB ikutan RGB aja kali ya atau yang 1200-an ya Ayo kita cari yang 1200-an guys Hai yang selain RGB kayaknya ada 1200-an Hai ayam kayak gini guys yang warnanya emas gitu Hai nih yang ini yang warnanya emas gitu tapi 1200 pos yang 1000 1300 Hai apakah itu sudah mentok maybe Hai 1600 1600 Hai berarti mentok 1600 guys Hai keren voting ya bisa kepake yang 1600 saja bisa oh my God wah langsung ke ini tancap semua ya Hai tombol powernya disini kan Hai Aduh mau aku coba tapi nggak apa-apa kita coba eh pasang-pasangin dulu aja nih bagian casing-casingnya Hai tuh Hai ini juga depannya Hai depannya nggak sih Hai atau ini dulu Hai ini dulu Hai ya ini dulu nih akan Hai terus kita pakein ini Oh Hai 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 kalau ini kaya Oh ya itu kayak buat diatas deh setelah filter hai 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 oke ternyata tidak ya Oke langsung aja kita tutupin karena itu transparan Ayo kita ini juga bautin apakah kalian sudah siap untuk melihat Hai kebagusan fisiku ini ya Wah tidak sini fisiku nih Hai bagus pokoknya lah Hai orang-orang membuat Oke langsung aja kita power Hai wih keren guys hero yang ini nanti ini akan lebih keren waktu habis aku setting guys Hai sekarang aku coba untuk ke tools Hai nah ini bisa di depan Hai Hai muka aja bisa tuh Hai sangat Hai ya nggak bisa guys ya karena tidak ada ramnya berubah ngecirino ialah apa sih gitu ya hai 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 oke langsung aja kita ke memori Hai nyampas ini kursi raca deh Hai Lightning RGB hai 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 Oke kita lihat yang bagus Hai warna emas tuh terlalu ini ya hai 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 yang mana guys kira-kira kira-kira yang mana nih aku bingung guys atau yang iya yang gini loh yang ada tiga ini Hai apa sih maksudnya Hai ini hanya ada di PC pinding semuanya dua wes kita pakai ini coba hai 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 apakah cocok buat saya ya udah pakai Tocel lah Oh bisa dikomendasikan dikombinasikan Hai eh Hai berkombinasikan lagi gini gini ini disini ini disini Hai nih disini ini semakin ke bawah nih disini Oke sudah selesai ya Mari kita coba tutup dulu set Hai Oke kita coba tutup up kita coba nyalakan dan Hai cepat kali guys nah ini dia yang membuat yang beda ya kalau kita pencet lighting ya teletan kita pencet lighting enggak bisa dilihat disini kita pencet yang select all nah karena disini masih yang apa ya color static Nah kita pilih yang rainbow nah begitu kita pilih yang rainbow kita pilih yang world nih kita pilih yang pingpong wih bagus banget guys kita bilang ini aja kali ya Oh my god RGB nya guys apalagi yang pingpong tuh tadi coba nih pingpong Hai seandainya aku punya PC kayak gini ya pasti kalian yang lihat sudah enggak ada lag lag atau apapun itu yang terjadi Hai oh ya guys yang berbeda juga kalau misalkan kita bis bikin PC kayak gini kita bisa juga export PC ini fungsinya adalah kita biar bisa kalau misalkan kita hilang itu kita bisa nge-save Hai PC tersebut nih nah disini misalkan nih PC PC RGB 2 itu misalkan kita export nah oke sudah ya Nah kalau sudah seperti itu berarti kita coba kesini Nah ini kita bawa kita coba bawa ke nah ke penyimpanannya ini disini set Hai nah jika ini hilang nah ini ada export ini ada tutorial nih Hai ini visi berbagus ini guys Hai entah kapan yang rilis ku enggak tahu ini dan entah kenapa siapa gitu yang membuat save game kayak gini guys Oh enggak merasa buat save game kayak gini dah Hai kelas lanjut Nah jadi disini kalau misalkan kita delete misalnya kita nggak sengaja ah delete delete dong Nah kita bisa langsung visit apalagi kok save-savean kalian kalau misalkan kalian mau pulangin dari awal itu bisa kalian export dulu guys PC nya biar kalian bisa Hai eksplor lagi PC kalian yang tadinya itu kehapus menjadi Hai kembali lagi ya gitu ya ya jadi mungkin begitu untuk fitur-fitur PC building simulator 2 nya Hai emang bener-bener bagus banget menurut aku gitu karena tuh fitur-fitur itu lebih apa ya lebih Hai realistis lebih bagus lebih real juga gitu ya Hai buat itu bisa buat apa namanya Hai buat nyimpen PC yang habis kita build itu bisa gitu ya itu aku nggak tahu apakah itu masuk ke memori kita atau enggak aku juga nggak tahu ya bukan kalian bisa cek sendiri kok bagi kalian yang main PC building simulator kedua ini yang bisa cek sendiri Hai Oke kita coba Hai taran bu Hai nanti kan masih klik klik biasa nih coba world Hai karena ini pelat jadi kita cepetin dikit Hai terciputin dikit tersebut dikit Hai biar kita ketok slow gitu ya Hai karena punya kita kan yang Hai apakah salah kita daunin Hai telat wiii RAM ya guys Hai terus banget di ramai guys Hai yang mau buat bagus ini loh ini sama RAM nya juga sih dia kayak gini tapi itu warna-warni Hai Kak kita pingpong kayak gimana tuh Hai coba kita pingpong bisa Hai Oke kita pingpong Hai wah ternyata bagus pingpong ya bisa karena di RAM nya itu dia kayak balik lagi secet 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 keren cini RGB nya bener-bener bagus banget nih game Hai jadi saya rekomendasi banget buat main game ini kalau kalian tuh hobinya tuh build PC atau yang sukanya tuh apa ya merakit PC gitu saya berikut aku rekomendasi banget Hai jadi kalian kalau mau main ini boleh silahkan sekali seperti itu ya Hai bisa buat tahu ya kan orang tua kan membelikan ini juga nah ini bakal aku lepas Hai terus aku ganti risiko calling nya dengan menggunakan Hai itu nih Kak punya aku guys yang di fisiko ini guys tapi bedanya ini RGB Hai terus cash fans cash fans nya sama kayak punya aku pakai antek aja Hai karena saya suka ya dengan dengan yang warna-warni gitu ya Hai jadi kita harus pakai yang antek kaca Hai ya siapa siapa yang disini hobinya dengan RGB suka lihat-lihat lampu yang kelap-klip tapi warna-warni yang komen di bawah guys Hai kok komentarnya sama berarti kita sama-sama and we tuh amatnya Terus ini ada lampunya loh Hai eh kok nih nggak nyala ya Hai lo supio apa nih Hai kenapa nih yang rusaknya datang lah ini ya nggak sih Oh nggak nyala Emang background-nya begitu there Wally pasted Oke seperti itu ya bisa mungkin ya dan kita sudah mau nge-build Hai satu PC mungkin next video kita akan coba build bersama sangga guys mungkin kita akan coba untuk versus kembali bersama sangga ya Hai siapakah yang akan menang itu ya oke apa siapa yang menang dong karena kan aku udah tahu secaranya deh tahu secaranya duluan kayak misal udah tahu apa-apanya duluan gitu Hai kayaknya jadi operator aja begitu dan ini akan aku save aja deh Hai jangan dihilangkan wih lebar kayak monitor kunya tapi menandat-menitorku ini agak sedikit nih tapi orang lebih lebar ini bagus Nah ada yang berbeda disini begitu kita taruh di meja operator itu kita nggak bisa yang namanya membuka lighting app atau aplikasi lighting yang membuat apa ya eh lampu casing kita itu bisa bisa menjadi RGB disini kita nggak bisa ya kalau udah di operatorin karena aku enggak tahu mungkin ini ya mungkin apa namanya mungkin eh emang tidak bisa gitu atau enggak tahu emang begitu kali ya tapi yang pasti kalau misalkan kita habis nge-build itu bisa ditaruh di eh kalau kita apa pilih lighting app ini Hai dan menurutku lumayan jembar sih ini Hai dan disini kita bisa lihat pemandangan luar kalau yang PC bilik simulator pertama saya enggak deh dia betul ininya tuh tertutup guys Oke sih ya mungkin untuk video PC bilik simulator kedua sampai disini dulu mungkin kita akan lanjutkan bersama sanggah di next video ya Hai banyak banget fitur-fitur yang beda ya Hai mungkin fitur-fitur yang disini tuh lebih bagus dan juga lebih lengkap nah biasanya kalau misalkan di PC bilik simulator kedua eh pertama itu mikrofonnya cuman ini-ini aja kalau misalkan yang kedua itu bisa kita ganti juga ternyata guys bisa ke ini red ini nah kan jadi kecil nih nah kok kayak punya aku ya bisa nih ada ini nih kok bisa lihat ya kan kayak punya bukan ada bagian ada bagian ini ya Hai terus apa aja yang beda kayak nggak ada ya itu tuang sih Hai terus ini juga biarin acelah mausnya rog Hai ya itu saja sih Hai kayak kita bisa mengubah grafik buka kita bisa mengekspor PC kita sudah kita build jadinya kita kalau misalkan kehilangan tuh nggak usah panik gitu ya memang begitu sih dan ini datang Hai setengah sembilan berada aku upload tepat jam setengah sembilan sepertinya ya lalu dekor-dekornya pun nggak kayak ke PC bilik simulator pet pertama ya dekor-dekornya kalau PC building pertama tuh kalau misalkan kita ganti ke lagu yang Halloween itu disini ada pohon Natalnya Hai terus ada pumpkin pumpkin gitu Hai cuma kalau ini nggak ada ya desa kayaknya nggak bisa Hai nggak bisa kita ganti entah kenapa gitu hai 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 oke pokoknya seperti itu ya bisa untuk PC building simulator kedua ini fitur-fiturnya lebih bagus dan juga juga lebih banyak Oke sudah video kali ini sampai disini dulu ya udah sudah mau ngebil satu PC emang sih aku sengaja mau ngebil satu PC tuang gitu karena kalau misalkan aku ngebil PC nya banyak ya gitu satu atau dua atau tiga itu besoknya kita nggak akan bisa versus malah sudah tamat gitu mungkin aja begitu ya Oke guys ya yang sudah menonton video kali ini dan kita akan lanjutkan di next video bersama sangga dadah dadah